Terima kasih kepada Kang Maman yang setelah membimbing kami selama kami bertanam di sini Ya Alhamdulillah, ini ada penemuan baru dari Kang Maman yang selama ini Sudah kesempar sandung, manfaatnya luar biasa ini Ternyata di tempat saya banyak nih, di bekas kue selanjara Tadinya saya selalu beli terus, ini banyak nih Ini bekas Kang Maman ini yang ngasih tau Ya inilah manfaatnya kita bertemu dengan Kang Maman Jadi kita tau manfaat seperti ini, fungsinya buat apa Ya sekarang saya jadi tau Ini sekarang jam setengah 12, tapi kok Alhamdulillah gak layu ini Biasanya layu, Alhamdulillah nih Seger aja, cuaca terik panas seperti ini Tapi Alhamdulillah, dia gak layu sama sekali Ini tadi disemprot sama Jakaba ini tadi Pupuk Jakaba, Alhamdulillah Tidak layu sama sekali Biasanya dia langsung layu Ini seger Dan cuacanya ini luar biasa Panas ini Ya Alhamdulillah, bisa saksikan Masih tetap seger Hijau, gak layu sama sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat tani Seperti ini perkembangan tomat timoti teman-teman Ini untuk yang disebelah sini Ini umurnya 18 HST teman-teman Alhamdulillah kita akan melakukan pemasangan lanjaran teman-teman Pada tanaman tomat ini Dan sebelum ke pemasangan lanjaran teman-teman Ini di lanjaran ini Kita menjumpai banyak Trico derma teman-teman Nah ini Ini akan kita perbanyak Kita akan isolasi Untuk dijadikan biopungisida teman-teman ya Mantap teman-teman ya Modal bambu seperti ini Modal lanjaran seperti ini Kita akan mempunyai Pupuk biopungisida teman-teman ya Nah sahabat tani untuk tambahannya Kita perlu gula ya Kita menggunakan gula pasir Dan kita perlukan air hujan di sebelah sana teman-teman Nah sahabat tani supaya videonya singkat Kita akan segera ambil Trico derma yang tumbuh pada bambu ini Untuk kita perbanyak Untuk kita isolasi Di botol ini teman-teman ya Oke sahabat tani Kita langsung saja ke proses pembuatannya Nah sahabat tani seperti ini Trico derma sahabat ya Ini bentuknya hijau seperti ini Ini kita akan masukkan Kedalam botol ini teman-teman ya Nah untuk caranya Kita tinggal kerik saja Seperti ini Kita kerik Lalu kita masukkan kedalam botol teman-teman ya Nah sahabat tani seperti ini Nah sahabat tani seperti ini sahabat tani Banyak Drico derma pada Bambu ini teman-teman Nah sekarang kita Kerik saja ini Langsung Seperti ini cara mengeriknya Nah seperti ini teman-teman Kita masukkan ke Dalam botol ini teman-teman ya Ini banyak sekali teman-teman Trico derma yang ada di Lanjaran ini teman-teman ya Ini teman-teman Ini Trico derma melulu teman-teman ya Banyak disini teman-teman Tuh teman-teman Sudah lumayan dapat Trico teman-teman ya Nah teman-teman Untuk yang ini Kita akan patahkan saja Supaya masuk semua Trico dermanya Nah ini bambunya Kita akan patahkan saja Seperti ini Lalu Kita masukkan ke Dalam botol ini teman-teman Supaya masuk semua Trico nya Nah seperti ini Kita masukkan teman-teman Nah seperti ini teman-teman Jadi Trico dermanya Ada di dalam botol Sekarang mas teman-teman ya Kita masukkan bambunya saja Supaya lebih simpel Oke teman-teman Kita langsung ke sana Menuju air hujan Teman-teman teman-teman ya Ini air hujan nya Sudah Seja di sini teman-teman Nah sekarang kita tambahkan Gula pasir Untuk gula pasir ini Secukupnya saja Kalau misalkan pakai Sendok Per satu liter Air Itu satu sendok Seharusnya teman-teman ya Tapi Ini Kita Kira-kira saja Teman-teman Soalnya Kebanyakan gula juga Tidak apa-apa Gula ini cuma makanan Buat Trico derma saja Teman-teman ya Nah Seperti ini teman-teman Kita kasih sekitar Setengah sendok Teman-teman Untuk gula pasirnya Teman-teman ya Nah teman-teman Supaya Ada makanan lain Kita kasih Makanan lain teman-teman Dari Kuhe kambing Yang ada di sini teman-teman Nah ini Ada kuhe kambing Kita tambahkan juga ke sini Untuk makanan Trico dermanya Teman-teman ya Nah bagi teman-teman Yang di rumah Bisa Tambahkan dengan Air cucian beras Atau air kelapa Teman-teman ya Nah kita praktek Di sini Seadanya saja Kita hanya memanfaatkan Air hujan Kuhe kambing Dan gula pasir Teman-teman ya Nah sekarang kita isi air Teman-teman Nah ini Untuk airnya Ini air hujan Teman-teman ya Nah ini kita Diamkan Selama Empat hari Teman-teman ya Minimal Tapi Lebih lama Lebih bagus Teman-teman ya Kita Taruh di sini Di botol ini Tapi Usahakan Ininya jangan diputar Supaya Udara tetap Keluar masuk Karena Gricoderma ini Adalah jamur Yang Aerobe ya Masih Membutuhkan Udara Oke teman-teman Ini Lima hari ke depan Ini sudah bisa Di aplikasikan Ini dosisnya Seratus mililiter Per Sepuluh liter air Untuk Dispraykan Teman-teman ya Kalau untuk Dikocorkan 200 mililiter Per 10 liter air Teman-teman ya Berarti Teman-teman Kalau misalkan Menggunakan Tangkinya 16 liter Gunakan 200 mililiter Atau Satu gelas Per tangkinya Oke teman-teman Seperti itu Untuk Cara aplikasi Dan cara Membuat Tricoderma Bukan membuat sih Isolasi ya Isolasi Dari Tricoderma Ataupun Biopungisida Atau Agensia Hayati Tricoderma Teman-teman Mantap teman-teman ya Moda lanjaran saja Kita punya Pupuk organik Nah untuk Kohai kambingnya juga Bisa diganti dengan yang lain ya Misalkan Kalau untuk pasta generatif Bisa dengan Sabut kelapa Atau yang lainnya Teman-teman ya Atau dari kulit pisang Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam hijau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!